Hai Assalamualaikum Hai pribadi sobat YouTube dimanapun anda berada di video kali ini akan saya bagikan cara mengatasi fitur lokasi di situs Yandek yang tidak bisa diakses ataupun tidak muncul ya sehingga anda mengalami kesulitan atau bahkan tidak bisa sama sekali untuk mengakses situs-situs kesehatan anda yang mungkin situs tersebut diblokir ataupun dibatasi penggunaannya di Indonesia ini ya karena selama ini situs Yandek menjadi salah satu pilihan terbaik untuk anda mengakses berbagai situs menarik yang mungkin tidak bisa diakses video ini adalah request dari beberapa subscriber ya yang dalam dua hari ini sangat ramai di kolom komentar menyatakan bahwa fitur lokasi diandek sudah tidak bisa diakses ataupun tidak bisa digunakan karena tidak muncul ataupun hilang ya Nah di sini akan saya bagikan solusi terbaik untuk kembali menggunakan situs Yandek dengan cara yang sangat mudah dan praktis ya so anda tak perlu khawatir dan anda bisa menggunakan situs Yandek secara normal seperti biasanya ya seperti apa caranya tetap stay tune di channel ini dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa sangat penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja let's get tutorial starting Oke saya akan mencoba membuka yandek ya setelah beberapa hari sekitar dua atau tiga hari yang lalu muncul komplain dari para subscriber di kolom komentar yang mengatakan bahwa untuk situs Yandek ini sudah tidak bisa diakses karena fitur lokasinya tidak bisa ditampilkan ya sehingga anda tidak bisa lagi membuka ataupun mengakses situs-situs kesayangan anda ya karena memang situs Yandek ini menjadi salah satu pilihan alternatif terbaik untuk mengakses beberapa situs yang mungkin tidak bisa diakses secara normal di Indonesia ya ataupun di browser-browser yang populer ya namun di sini permasalahannya adalah beberapa hari ini untuk fitur lokasinya tidak bisa ditampilkan atau tidak muncul ya karena fitur lokasi ini sangat penting ya untuk menentukan lokasi kita lokasi palsu tentunya ya seperti pvn ya kita bisa menentukan lokasi di kota-kota di seluruh dunia Oke kita akan coba dulu kita akan coba buktikan apakah benar untuk fitur lokasi ini tidak terlihat atau tidak muncul lagi kita bisa masuk ke browser Chrome ya kemudian di sini kita ketikkan saja kata kuncinya yandek ya atau yandek.com juga boleh kita masuk lalu kemudian kita pilih aja website yang paling atas ini ya yandek.com disini kita bisa lihat di menu setting atau pengaturan ya di pojok kanan atas kemudian kita bisa klik di pengaturan nah disini memang tidak ada ya untuk fitur lokasinya tidak seperti biasanya oke saya akan coba searching ya unjungi situs-situs yang mungkin tidak bisa diakses secara normal ya misal X video begitu ya selanjutnya kita bisa klik cari nah kalau umumnya untuk penggunaan yandek seperti biasa yang sudah pernah saya share di video sebelumnya adalah kita harus melakukan settingan ya di menu pengaturan ini karena disini tidak bisa ditampilkan ya situs tersebut alias di blokir tidak bisa diakses Oke kita bisa klik di kota dulu ya nah disini memang untuk lokasinya tidak bisa ditampilkan ya seharusnya untuk keadaan normal atau pemakaian wajar disini akan muncul kolom pencarian untuk menentukan lokasi ya Anda bisa menentukan nama kota di seluruh dunia ini tidak ada sama sekali untuk fitur lokasinya ya untuk kita menentukan lokasi kita berada jadi otomatis Anda tidak akan bisa lagi mengakses situs-situs kesayangan kita ya seperti biasanya karena beberapa situs terbaik yang sebenarnya bagus dan bermanfaat serta mengedukasi banyak juga yang kena blokir ya oleh kominpo jadi secara pemakaian normal kita tidak bisa berbuat banyak ya untuk menggunakan situs yandek ini oke namun disini Anda tidak perlu khawatir karena saya sudah menemukan caranya kita keluar saja dulu dari situs yandek ini Oke kita buang saja dulu ya Oke disini kita bisa masuk lagi ya ke browser Chrome kemudian di kolom penelusuran ini kita ketikan saja ya kata kuncinya yaitu proxy proxy seperti ini ya Kenapa harus menggunakan kata kunci ini karena kita akan menggunakan server ataupun proxy ini ya untuk masuk ke situs yandek ya Oke kita klik masuk kemudian kita bisa pilih website yang paling atas ya untuk proxy proxy nya kita klik selanjutnya kita diarahkan ke berada proxy proxy ini kita bisa gulir ya ke bawah sedikit nah disini ada menu pencarian Anda bisa masukkan saja kata kuncinya boleh yandek.com atau yandek aja juga enggak papa selanjutnya kita bisa klik go ya di sini kita tunggu beberapa saat ya Oke kita sudah masuk di situs yandek ya dengan bantuan melalui server ataupun proxy ya yang bernama proxy proxy ini lalu di sini kita bisa klik ya untuk melihat apakah fitur lokasinya bisa kita lihat dan bisa kita pakai kembali kita pergi ke menu setting atau pengaturan maaf sebelum kita masuk kita klik allow dulu ya allow selanjutnya di sini kita bisa klik di pengaturan ya kemudian di sini Anda bisa lihat sendiri untuk fitur lokasinya sudah tersedia ya seperti ini oke oke di sini untuk kolom pencarian untuk lokasi kota sudah tersedia dan Anda bisa menentukannya bebas artinya Anda bisa menggunakan situs yandek ini dengan normal ya tanpa kendala apapun seperti beberapa hari ini heboh ya di sini Anda tentukan saja untuk lokasinya misalnya Singapura Kuala Lumpur ataupun Moskow atau yang lainnya ya Anda bisa ketikan saja di sini saya pilih Moskow ya nah di sini juga sudah muncul untuk pilihannya tinggal Anda klik oke selanjutnya kita bisa klik lagi di pengaturan ya untuk menentukan pencariannya agar kita menentukan yang no filter ya kita klik di pengaturan lalu kita klik di bagian search atau pencariannya nah secara default untuk pemakaian wajar untuk settingan searching ini berada di moderate filter ya kita bisa pilih yang no filter ya seperti di video saya sebelumnya Oke kemudian di bawahnya kita bisa klik save ya Oke sekedar diketahui ya untuk situs proxy proxy ini terkadang cepat terkadang lambat ya tinggal bagaimana keadaan jaringan internet di daerah anda masing-masing dan kinerja HP anda masing-masing ya karena HP yang terlalu overload ataupun sudah penuh ruang penyimpanannya akan sangat lambat ya untuk mengakses situs ini ya Oke saya akan mencoba klik di bagian video ya saya akan mencoba mencari video dengan kata kunci yaitu sas channel ya Oke disini kita akan klik cari dan disini untuk tampilannya masih berbahasa Rusia ya kita klik allow dulu ke low-all untuk tampilannya masih berbahasa Rusia kita bisa klik di menu ataupun icon titik tiga pojok kanan atas lalu kita terjemahkan ya di sini kita klik masih ya masih berbahasa Rusia kita bisa klik di menu video ini mungkin ya karena disini tadi saya menggunakan lokasi kota Moskow yang berada di Rusia jadi tampilan ataupun artikelnya juga berbahasa Rusia ya di sini kita klik kita pilih terjemahkan kan juga enggak bisa seharusnya bisa ya untuk translate nya sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia di sini sudah muncul sas channel ya tapi bukan channel saya ternyata channel dari luar negeri semua karena untuk nama sas ini memang identik dengan nama luar negeri ya padahal untuk channel channel saya akan seputar aplikasi smartphone ya kepanjangannya disingkat sas tapi disini yang muncul video-video khususnya video YouTube ya dari luar negeri untuk yang dimaksud pencarian sas channel saya tidak muncul di sini Oke mungkin saya bisa perkuat lagi dengan kata kunci yaitu tutorial dan review ya apakah muncul lalu kita klik menemukan disini juga belum ada ya belum muncul atau bisa saya pakai sesuai dengan url channel saya ya sas channel 29 nah bagi anda yang ingin mencari channel saya alternatifnya seperti ini ya kita lihat apakah akan muncul ternyata tidak muncul juga ya temen-temen dan disini untuk situs Yandek sudah bisa dipakai secara normal ya tidak ada lagi kendala khususnya untuk fitur lokasi yang beberapa hari ini hilang atau tidak muncul mungkin ada pembaruan sistem ya ataupun ada perbaikan atau maintenance dari websitenya ya sehingga untuk fitur lokasi ini tidak bisa diakses sama sekali atau mungkin ada pembaruan fitur kita enggak tahu juga ini baru dugaan ya oke di sini akan saya coba fitur mencari ya di sini ada ya untuk pencarian sas channel ternyata kalau di fitur video tidak ada ya Oke kita klik lagi allow kita akan coba terjemahkan ya di fitur pencarian ternyata masuk di paling atas ya seperti ini sas channel YouTube nah ini udah pasti channel saya karena ada bendera Indonesia nya kita bisa klik ya ternyata munculnya di pencarian ya bukan di video kita klik dulu terima semua oke kita lihat seperti apa ternyata bisa dimunculkan ya untuk channel saya sas channel tapi di fitur pencarian ya di fitur yandek bukan di fitur videonya kalau di fitur videonya enggak muncul-muncul tadi mungkin ada di paling bawah ya oke demikian tadi cara mengatasi fitur lokasi di yandek yang tidak bisa diakses ataupun tidak muncul ya agar bisa dimunculkan caranya anda masuk ke situs ataupun server proxy proxy ya semoga bermanfaat dan bisa anda praktekan dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum klik akan loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat terima kasih atas segala perhatian anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati